Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Terpujilah nama Tuhan oleh karena anugerahnya dan kasihnya menyertai kehidupan kita Sampai pada saat ini kita boleh hadir bersama-sama dalam ibadah minggu Minggu ini adalah Minggu ketiga di bulan Februari Dan dirangkaikan dengan perayaan Permulaan awal ibadah perayaan pekan anak gereja atau rajah Sehingga dalam ibadah kita juga melibatkan anak-anak kita dalam proses ibadah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus tema yang kita renungkan pada minggu ini Yaitu kasih yang tuntas Kalau bahasa turajanya dikatakan Pak Kaboro Sundun Kasih yang tuntas bisa juga dikatakan kasih yang sempurna Saat ini Di media-media Di dalam berita-berita yang kita Nonton setiap saat dan setiap waktu Bapak Ibu Sering kali kita melihat Banyaknya Orang-orang yang berbagi kasih Entah di pinggir jalan Entah di pasar-pasar Entah di tempat-tempat dimanapun yang tidak terduga Apakah itu kasih yang sempurna dari Tuhan Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi di saat Sekarang ini sangat sulit kita melihat dan menjumpai Untuk membedakan mana kasih yang tulus Mana kasih yang sempurna Atau mana kasih yang pura-pura Atau mana kasih yang mendapatkan keuntungan dari kasih itu sendiri Banyak orang ketika kita melihat disana-sini Orang berbagi Orang-orang di pinggir jalan Berbagi Membagikan sesuatu Tetapi percayalah Bapak Ibu Dari berbagi itu mereka mendapat keuntungan beribu-ribu kali lipat yang dia dapatkan Menjadikan sebuah keluarga sebagai konten untuk mendapatkan keuntungan yang lebih Dan keluarga hanya mendapat seperserikian persen saja Ada juga yang kita melihat dari berita-berita Seorang pejabat, seorang kaya yang berbagi Mau mengasihi orang lain Tetapi dibalik semua itu Harapan yang diinginkan adalah supaya orang yang dibantu Tetap dibawa genggamannya Tetap diperintah Tetap setia dan tetap menghormati dia Hal-hal demikian Bapak Ibu dan Saudara-saudara Yang kita banyak jumpai dalam kehidupan kita Sehingga muncul sebuah pertanyaan Apakah benar-benar Itu adalah kasih yang tulus Apakah itu sebuah kasih yang sempurna yang diberikan Oleh saudara, oleh orang lain Kepada seorang yang membutuhkan Ataukah di dalamnya Ada sebuah terselip Sebuah keinginan Atau ada terselip sebuah Kemauan yang tidak kita tahu Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara Yang kita kasih dalam Tuhan Yesus Kristus Dengan kita melihat setiap hari Dengan kita melihat setiap waktu Setiap saat Orang kaya berbagi kepada orang miskin Seorang pejabat mengasihani bawahannya Seorang artis publik figur berbagi Di pinggir jalan dan lain-lain sebagainya Kita menganggap itu adalah bagian dari kasih yang sempurna Kita menganggap itu adalah bagian dari kasih yang sewajarnya Itulah kasih yang harus dilakukan oleh setiap manusia Pertanyaan pentingnya bagi kita Apakah kasih yang demikian Yang diinginkan oleh Allah Dalam kehidupan setiap orang Apakah kasih yang demikian Sudah sesuai dengan iman Kristen Yang kita yakini sampai hari ini Karena sesungguhnya Bapak Ibu dan Saudara-saudara Lewat pembacaan kita Kita melihat pembacaan kita Ada tiga pembacaan Empat dengan kitab Masmur tadi Semuanya mau menceritakan Bagaimana kasih yang sesungguhnya Yang seharusnya dilakukan oleh setiap umat-umat Yang percaya kepada Allah Dari kitab kejadian sangat jelas Dan tidak perlu lagi diceritakan kepada kita Tentang bagaimana kisah seorang Yusuf Yang awalnya sangat disayang oleh orang tuanya Dia selalu di dekat dengan orang tuanya Hingga akhirnya saudara-saudaranya dalam kisahnya Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya Dan dia disiksa Kemudian dia dijual Dalam proses penjualan Yusuf itu Allah yang bekerja Sehingga Yusuf dibentuk di tanah orang Di negeri orang Dan dia menjadi orang yang sukses Dalam proses perjalanan Yusuf dibuang Banyak juga kendala Banyak juga tantangan dan hambatan Godaan yang dialami Tetapi Yusuf tidak tergoda Sehingga akhirnya Dalam pembacaan kita Kalau kita menyimak pada kitab kejadian Bahwa ketika kelaparan melanda negerinya Saudara-saudaranya pergi ke negeri seberang Dan dia mendapati Yusuf Sebagai pemimpin dan orang sukses di sana Apakah Yusuf menaruh dendam kepada saudara-saudaranya Apakah Yusuf mau cuek dengan saudara-saudaranya Karena dulu dia dihina Dia dicacimaki dia dijual oleh saudaranya Tidak Bapak Ibu dan saudara-saudara Yusuf malah menerima dengan setia Menerima dengan tenang Bahkan menanyakan dimanakah Masih hidupkah Bapak Yusuf dengan tangan terbuka Tanpa rasa dendam Tanpa rasa iri Menerima saudara-saudaranya Bahkan menyuruh orang untuk mengambil orang tuanya Dan menyediakan makanan bagi mereka Dan seisi negerinya Ini adalah bagian dari contoh yang diinginkan oleh Allah Bagian dari kasih yang sempurna Yang dituntaskan oleh Allah Di dalam diri Yusuf Yang bisa menjadi contoh Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya Dalam menyatakan kasih Dalam mewujudkan kepedulian Terhadap siapapun Yang kita jumpai setiap saat Amin Tidak banyak orang seperti Yusuf yang kita lihat Sedangkan kita bertemu orang di jalanan saja Kita membuat orang lain itu tersinggung Besok-besok kita memerlukan bantuannya Mungkin saja dia akan cuek Mungkin saja dia akan mendendam Apalagi ini dihina Dipukuli, dicaci dengan Dijual oleh saudara-saudaranya Sebagai manusia biasa Pasti akan merasakan sakit Pasti akan merasakan benci dan iri hati Kepada saudara-saudaranya Namun tidak dengan Yusuf Karena Allah mau membentuk Yusuf Dikatakan dalam pembacaan kita Di kitab kejadian tadi Bahwa bukan kamulah yang menyuruh saya kesini Tetapi Yusuf meyakini Apa yang terjadi dalam hidupnya Apa yang dia alami Itu adalah bagian Allah bekerja dalam tubuh Yusuf Mempersiapkan segala sesuatunya Di masa yang akan datang Yang akan dilalui oleh negeri Yusuf sendiri Dan saudara-saudaranya Sehingga Yusuf dengan ikhlas Menerima apa yang menjadi perlakuan Saudara-saudaranya kepadanya Sehingga dia mengatakan Bukan kamu yang menjual saya kesini Tetapi Allah yang menyuruh kesini Untuk menyiapkan kehidupan kamu yang akan datang Yang akan kita nikmati secara bersama-sama Luar biasa Bapak Ibu Kasih dan kisah yang dinyatakan oleh Yusuf Dalam kehidupannya Dan itu akan menjadi contoh Salah satu kasih yang tuntas Yang sempurna Yang diinginkan oleh Allah Di dalam diri seorang Yusuf Kemudian yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara Dari kisah tentang Korintus pasal 15 Dalam pembacaan kita yang kedua Tentang kebangkitan tubuh manusia Setelah seseorang mengalami Kebangkitan Yesus Kristus yang menebus Semua dosa umat manusia Bapak Ibu dan saudara-saudara dan saya Sangat diharapkan Kebangkitan tubuh Kebangkitan manusia itu sendiri Setiap orang Mampu dan hidup Baru dalam kehidupannya Akan sia-sia pengorbanan Yesus Di kayu salib Ketika semua kita Bapak Ibu dan saudara-saudara Tidak menjalani hidup baru Dalam kehidupan kita Dengan penebusan Yesus Kristus Seharusnya Dengan kebangkitannya Juga akan membangkitkan kehidupan Setiap umat manusia Dan membawa perubahan Dalam kehidupan ini Sehingga Hidup umat percaya Menjadi hidup baru Sesuai dengan kehendak Tuhan Yaitu Mensyukuri segala berkat Tuhan Dan meyakini Bahwa kasih yang sudah dinyatakan Yesus Adalah karena kemurahannya Bagi setiap umat manusia Saudara-saudara Bapak Ibu Yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus Dalam bacaan utama kita pada minggu ini Dalam kitab Lukas Adalah sebuah pernyataan yang sangat ekstrim Yang disampaikan oleh Yesus Adalah sebuah kisah Yang diajarkan oleh Yesus Di kaki bukit Yang sangat radikal Kepada setiap kita Mengapa disebut radikal Karena kisah tentang pengajaran Yesus ini Mengandung banyak kontroversi Kalau dilihat dari Kehidupan Dan kemanusiaan kita Yesus mengajarkan bagaimana Mengasihi musuhmu Bukan berhenti sampai disitu Berdo'alah bagi mereka Yang menganiaya kamu Sehingga dikatakan ini adalah Bagian dari pengajaran Yesus Yang sangat keras Yang diinginkan kepada setiap umat Kasihilah musuhmu Berdo'alah kepada yang menganiaya kamu Barang siapa menampar pipi kirimu Berikan juga pipi kananmu Apa yang kamu ingin orang perbuat kepada kamu Perbuatlah juga demikian kepada mereka Itulah gambaran Bagaimana pengajaran Yesus Tentang bagaimana Mewujud nyatakan kasih Dalam setiap kehidupan umat manusia Kita tahu Bapak Ibu dan Saudara-saudara Bahwa Cara hidup manusia Merupakan sebuah hal penting Untuk merubah Dan untuk hidup bagaimana Sesuai yang diinginkan oleh Allah Oleh karena itu Melalui Ibadah kita pada saat ini Firman Tuhan datang Lewat kitab lukas pasal 6 ini Bagaimana Contoh Dan bagaimana seharusnya Setiap manusia Setiap kita Mewujud nyatakan kasih Dalam kehidupan Dalam perjalanan Kehidupan pribadi Keluarga persekutuan Dan juga dalam kehidupan kita Berbangsa dan bernegara Tentunya tidak akan ada Yang bisa menerima Secara akal sehat Ketika Apa yang diperintahkan Yesus Mengasihi musuh Berdoa lah bagi mereka Kalau dipukul yang kiri Berikan juga yang kanan Secara manusia Tidak akan ada yang menerima Tetapi hal inilah yang merupakan Sebuah gaya hidup yang baru Yang diinginkan oleh Yesus Ketika semua kita Umat percaya Sudah menikmati Kasihnya terlebih dahulu Yaitu dengan Penebusan Yesus Di kayu salib Allah sudah menembus Kita Menebus dosa-dosa Umat manusia Sehingga kita Dilayakkan kembali Untuk datang kepadanya Itu adalah Kasih yang sempurna Yang Tuhan Telah nyatakan Dalam setiap Kehidupan umat manusia Amin Ketika kita Mengaminkan bahwa Kasih yang sempurna Yang Yesus Anugerakan Adalah penebusan Di kayu salib Dan ketika kita Meyakini bahwa Kita hadir Duduk dan menikmati Semua Yang ada sampai Pada saat ini Adalah sebuah Kasih dan karunia Yesus Dalam kehidupan kita Maka saat Itu juga Bapak ibu dan Saudara-saudara Seharusnya Kita berkomitmen Untuk Melanjutkan Kasih Tuhan itu Di dalam Perjalanan Kehidupan kita Allah Adalah Kasih Allah Sudah mengasihi Kita terlebih dahulu Setiap kita Wajib Untuk Melanjutkan Kasih Tuhan Dan menjadi Berkat Bagi orang lain Amin Nah oleh karena itu Bapak ibu dan Saudara-saudara Dibutuhkan Komitmen Dibutuhkan Niat yang Tulus Dalam setiap Hidup kita Untuk Mau Menjadi Pelaku-pelaku Dan Untuk Melanjutkan Kasih Tuhan Dalam kehidupan kita Namun perlu diingat Bahwa Kasih Itu Bukan Hanya Sekedar Kata-kata Kasih itu Bukan Sekedar Kata-kata Tetapi Kasih itu Lebih Kepada Tindakan Yang Yang Nyata Kasih Lebih Kepada Bukti Yang Nyata Yang Dilihat Dan Dirasakan Oleh Orang Lain Tidak Bisa dipungkiri Banyak Orang Yang Selalu Kasihan 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 Tetangga Saya Sudah Dua Hari Tidak Ada Pergi Ke Pasar Ya Kasihan Sementara Kita Dan Anak Anak Kita Makan Dengan Kelimpahan Kasihan Anaknya Si Anu Kehujanan Tadi Saya Lewat Naik Motor Kasih Tapi Tidak Ada Niat Untuk Kembali Mengambil Dan Membonceng Kasihan Sudah Lima Hari Di rumah Sakit Kasihan Ya Karena Biasa Begini Begini Kasih Lebih Pada Tindakan Nyata Bukan Hanya Sekedar Kata Kata Alam Mengatakan Jikalau Kamu Mengasihi Orang Yang Mengasihi Kamu Apakah Jasamu Orang Berdosa Pun Demikian Jika Kamu Memberikan Kepada Orang Yang Memberi Kepada Kamu Apakah Jasamu Penjahat Pun Demikian Malah Penjahat Solidaritasnya Lebih Tinggi Biasanya Sesama Penjahat Tidak Boleh Mencuri Punya Teman Tetapi Hasil Curian Boleh Dibagi Sesama Penjahat Orang Orang Yang Berbuat Jahat Sekalipun Mau Berbagi Oleh Karena Itu Yesus Menginginkan Kepada Kita Semua Bapak Ibu Dan Sudara Sudara Lebih Daripada Itu Semua Mengasihi Orang Yang Mengasihi Kita Itu Adalah Sudah Hal Yang Biasa Dan Seharusnya Memberi Kepada Orang Yang Memberi Kepada Kita Khususnya Kita Orang Teraja Itu Adalah Sudah Hal Biasa Dan Sudah Harus Dilakukan Membawakan Babi Kepada Orang Yang Membawakan Kita Saat Pesta Itu Sudah Biasa Tapi Membawakan Sesuatu Kepada Orang Yang Tidak Punya Sekalipun Tanpa Mengharapkan Mungkin Akan Bisa Dihitung Dengan Jari Sekalipun Pestanya Sangat Besar Di Kampung Halaman 10 20 30 Kerbau 100 500 Babi Mungkin Masih Bisa Dihitung Jari Orang Yang Memberikan Tanpa Mengharapkan Sesuatu Itu Kembali Dan Hal Inilah Sebenarnya Yang Diinginkan Oleh Yesus Memberi Tanpa Mengharapkan Kembali Mengasihi Tanpa Melihat Latar Belakangnya Mendoakan Yang Menganiaya Yang Memusuhi Supaya Mereka Menyadari Bahwa Tidak Ada Gunanya Dan Pasti Sia-sia Oleh Karena Itu Bapak Ibu Dan Sudara-sudara Dibutuhkan Komitmen Untuk Meneladani Kasih Yesus Tentang Kasih Yang Diajarkan Dalam Hidup Kita Dengan Beberapa Hal Yang Harus Menjadi Perhatian Dalam Kehidupan Kita Yang Pertama Hidup Sebagai Umat Tuhan Bukan Apa Adanya Banyak Orang Kristen Yang Hidup Sebagaimana Adanya Percaya Mengaku Dibaptis Sidi Datang Gereja Kalau Ibadah Dan Cukup Yesus Menginginkan Umat Umat Kristen Itu Dapat Bermanfaat Bagi Orang Lain Bukan Hanya Hidup Apa Adanya Pertumbuhan Iman Dari Waktu Ke Waktu Sangat Diharapkan Sehingga Lewat Kebangkitan Tubuh Diharapkan Dari Kehidupan Yang Lama Itu Berubah Menjadi Kehidupan Baru Dan Iman Kita Bertumbuh Untuk Tetap Setia Dan Taat Serta Mau Menjadi Pelaku Firman Sehingga Dibutuhkan Pertumbuhan Iman Lewat Kedewasaan Untuk Melihat Apapun Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Adalah Semua Cara Tuhan Untuk Membentuk Iman Dan Kepercayaan Kita Kepada Tuhan Sehingga Dengan Demikian Kita Bisa Menyalami Bagaimana Besarnya Kasih Setia Tuhan Hidupan Kita Yang Kedua Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Bahwa Hidup Untuk Menjadi Serupa Dengan Kristus Dalam Menyatakan Kasihnya Harus Membutuhkan Perjuangan Hidup Butuh Perjuangan Perjuangan Membutuhkan Kerja Keras Dan Usaha Perjuangan Membutuhkan Semangat Dan Komitmen Oleh Karena Itu Sebagaimana Yang Digambarkan Oleh Kisah Yusuf Butuh Perjuangan Setelah Dijual Saudara-saudaranya Dia tetap Setia Dan Meyakini Bahwa Apa yang Dialami Itu adalah Karena Kehendak Tuhan Sehingga Dia memperoleh Hasilnya Yang Membahagiakan Oleh 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 karena Itu Butuh Perjuangan Dalam Kehidupan Untuk Menyatakan Kasih Kristus Kepada Siapapun Juga Tidak Perlu Melihat Siapa Dia Bagaimana Dia Dari Mana Dia Apa Yang Saya Dapatkan Ketika Saya Mengasihinya Tidak Perlu Takut Kekurangan Ketika Kita Menyatakan Kasih Tetapi Kalau Ada Waktu Ada Kesempatan Kita Diberikan Oleh Tuhan Untuk Menyatakan Kasih Menyatakan Di saat Itu Bukan Dari Kelebihan Kita Yang Tuhan Inginkan Untuk Memberikan Tetapi Justru Oleh Karena Kekurangan Kita Mau Memberi Maka Itu Adalah Sesuai Yang Diinginkan Oleh Allah Allah Menghendaki Orang Yang Memberi Dengan Suka Hati Allah Menghendaki Orang Yang Memberi Dengan Suka Cita Jangan Dengan Sungut Sungut Tidak Ada Gunanya Mengasihi Seseorang Tetapi Dipikir Pikir Setelah Itu Harusnya Ini Saya Bisa Simpan Harusnya Ini Saya Bisa Pakai Tapi Karena Dia Lewat Meminta Dan Saya Memberinya Allah Menginginkan Orang Yang Memberi Dengan Tulus Hati Yang Ketiga Bapak Ibu Dan Sudara-sudara Bahwa Untuk Menyatakan Kasih Yang Tulus Kepada Orang Lain Jadikanlah Yesus Sebagai Model Sebagai Contoh Yang Utama Dalam Kehidupan Kita Jangan Pernah Menjadikan Orang Lain Menjadi Contoh Yang Utama Dalam Kehidupan Karena Ketika Dia Suatu Saat Menjalani Kehidupannya Yang Tidak Sesuai Maka Siasialah Model Yang Kita Inginkan Oleh Karena Itu Diharapkan Kepada Setiap Umat Percaya Menjadikan Yesus Sebagai Model Dalam Mewujud Nyatakan Kasih Yang Sempurna Itu Banyak Kisah Yang Sudah Dinyatakan Dalam Kehidupan Karena Kasih Yesus Terbukti Tulus Tanpa Membedakan Tanpa Rasa Takut Tanpa Pamri Tanpa Mengharapkan Imbalan Dengan Cara Mewujud Nyatakan Kasih Kristus Menjadikan Model Kristus Adalah Bersedia Untuk Menanggung Setiap Permasalahan Menjalani Setiap Pergumulan Dan Tetap Berserah Diri Kepada Tuhan Bapak Ibu Dan Sudara-sudara Yang Kekasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Hendak Nyala Kita Tetap Meyakini Bahwa Apa Yang Kita Alami Saat Ini Apa Yang Kita Rasakan Sampai Detik Ini Itu Semua Oleh Karena Kasih Dan Karunia Tuhan Sehingga Dengan Demikian Kita Mau Dan Kita Bisa Merasakan Dalam Hati Kita Bersama Dengan Keluarga Bahwa Apa Yang Saya Alami Apa Yang Kami Nikmati Sampai Detik Ini Itu Oleh Karena Kasih Dan Anugerah Tuhan Saatnya Kita Meneruskan Kasih Itu Dalam Kehidupan Kita Alam Menginginkan Setiap Kita Dalam Segala Kondisi Dan Keterbatasan Kita Kita Mewujud Nyatakan Kasih Yang Tulus Kepada Orang Lain Kita Menyatakan Kasih Tuhan Kepada Siapapun Yang Kita Jumpai Dalam Kehidupan Keluarga Bersama Anak Anak Bersama Keluarga Persekutuan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Sehingga Dengan Demikian Sedari Waktu Ke Waktu Setiap Saat Kasih Tuhan Bisa Dinikmati Dan Dirasakan Juga Oleh Orang Lain Sudara-sudara Yang Kekasih Dalam Yesus Kristus Jangan Jangan Pernah Berhenti Untuk Mewujudkan Kasih Tuhan Dalam Kehidupan Kita Dengan Sambil Mengingat Apa Yang Dikatakan Oleh Tuhan Bahwa Tulus Mengasihi Kepada Setiap Orang Jangan Meminta Balasan Dalam Mengasihi Jangan Melihat Latar Belakang Seseorang Dalam Mengujud Nyatakan Kasih Jangan Melihat Keuntungan Dari Setiap Perbuatan Yang Kita Lakukan Tetapi Nyatakanlah Kasih Sebagai Bagian Dari Kehidupan Kita Sebagaimana Yang Sudah Dicontohkan Oleh Yesus Sendiri Menerima Setiap Orang Apa Adanya Bahkan Musuh Sekalipun Menjalani Kehidupan Ini Dengan Penuh Ketulusan Dan Ucapan Syukur Hanya Kepada Tuhan Tuntaskanlah Dalam Setiap Kehidupan Kita Menyatakan Kasih Bagi Sesama Khususnya Bagi Tuhan Nyatakanlah Setiap Kasih Tuhan Kepada Setiap Orang Dalam Keadaan Apapun Mari Nyatakan Kehidupan Kita Untuk Menjadi Berkat Bagi Orang Lain Kepada Siapapun Tanpa Sekat Tanpa Batas Allah Lebih dahulu Telah Mengasihi Kita Dengan Kasih Yang Sempurna Saatnya Juga Kita Menyatakan Kasih Itu Dalam Kehidupan Kita Dalam Setiap Perjalanan Yang Kita Lalui Tuhan Yesus Menolong Memberkati Kita Menutup Perlindungan Ini Kita Bersama Melakukan Kasih Yang Sempurna Terima Ayo, silapkan Ayo, silapkan Menyakut temukan di dalammu Yesus, setiap hari hatimu Memaluli setiap waktuku Dan akan menemukan Masihmu Dan akan menemukan hidupku 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 Amin